Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Yang beranggutakan saya Dinsir Jani NPM 34 Kemudian N.Puskita Nabila NPM 35 Serta Randy Hanif NPM 43 Akan menyampaikan tentang Hubungan guru dengan orang tua atau wali murid Guru dan orang tua Guru menempati Kedudukan terhormat di masyarakat Kewibawakan nyawa yang membuat mereka dihormati Para orang tua yakin Bahwa gurulah yang dapat mendidik Anak didik mereka agar menjadi Orang yang berkepribadian mulia Jadi guru Adalah sosok figur yang menempati posisi Dan memegang peranan penting Sebuah pendidikan Sedangkan orang tua juga merupakan Fabrik figur yang pertama yang menjadi Contoh oleh anak-anaknya Karena pendidikan pertama yang didapatkan Anak-anak adalah dari orang tuanya Orang tua dan guru Adalah satu tim dalam pendidikan Anak-anak Untuk itu Keduanya hanya perlu Menjalin hubungan yang baik Jika orang tua dan guru Bisa saling mengenal dan mempercayai Maka Anak-anak tidak akan menentang salah satunya Pengertian diantara orang tua dan guru Menjadikan masalah kecil Tidak berkembang menjadi besar Dan masalah besar Bisa diselesaikan dengan lebih baik Pengaruh latar belakang Keluarga terhadap hasil beijar di sekolah Sekolah sebagai sebuah institusi Mempunyai kewajiban yang besar terhadap orang tua Sebaliknya juga Orang tua punya kewajiban yang tak kalah banyak Kepada sekolah Apabila kewajiban dan tanggung jawab itu Dapat berlangsung dengan baik Maka sekolah akan makin maju Karena mempunyai orang tua atau klien Yang selalu mendukung dan memberikan empati Terhadap apa yang institusi sekolah Yang melakukan bagi pendidikan putra-putrinya Banyak riset yang membuktikan bahwa Keterlibatan orang tua yang banyak dalam proses pendidikan Anaknya terbukti membawa pengaruh yang baik Di kehidupan akademisnya Dengan demikian Sebuah pola hukum yang harmonis Tantara orang tua dan sekolah Harus diciptakan dan dibina Fungsi peran guru dan orang tua Peranan guru yaitu Sebagai informator Yaitu sebagai pelaksanaan Cara mengajar informatif Yang kedua yaitu Sebagai organisator Yaitu guru sebagai Pemelola kegiatan akademis Baik silabus atau yang lainnya Guru sebagai motivator Yaitu guru harus merangsang Dan memberikan beraman Serta arah informan Untuk mendinamisasikan potensi siswa Menumbuhkan swadaya yang berupa aktivitas Dan menciptakan Daya cipta yaitu kreativitas Sehingga terjanjianya dinamika Di dalam proses belajar mengajar Kemudian guru sebagai inisiata Yaitu guru dalam hal ini Sebagai pencetus ide-ide Dalam proses belajar Yang dapat dicampak oleh siswa Kemudian sebagai fasilitator Guru dalam hal ini Akan memberikan fasilitas Atau kemudahan Dalam proses belajar mengajar Yang berikutnya yaitu Guru sebagai mediator Guru dapat diartikan Sebagai penemah Dalam kegiatan belajar Mengajar siswa Dan yang terakhir yaitu Sebagai evaluator Guru mempunyai otoritas Untuk menilai prestasi siswa Dalam bidang akademis Maupun tingkah laku sosialnya Sehingga dapat menentukan Bagaimana siswa itu berhasil atau tidak Pada bagian selanjutnya Akan dilanjutkan oleh teman saya Terima kasih Saya akan melanjutkan Sebelumnya nama saya Agustika Nadira NPM 35 Tugas dan tanggung jawab Guru Tugas guru sebagai pengajar Guru sebagai pengajar Lebih menekankan kepada tugas Dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran Selanjutnya tugas guru sebagai pemimbing Guru sebagai pemimbing Memberikan tekanan kepada tugas Memberikan bantuan kepada siswa Dalam memecahkan masalah yang diadakan Lalu tugas guru sebagai administrator Guru sebagai administrator Kelas pada hakikatnya Merupakan jaringan antara Ketata laksanaan bidang-bidang pengajaran Dan keterlaksanaan pada umumnya Namun demikian Keterlaksanaan bidang pengajaran Lebih menonjol dan lebih diutamakan Bagi profesi guru Selanjutnya Peranan orang tua dalam pendidikan Pendidikan yang diterima Dalam sebuah keluarga Yang akan digunakan oleh anak Sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan Selanjutnya di sekolah Maka peranan orang tua Dibagi menjadi dua Yaitu Peranan ibu dalam pendidikan anak Yang pertama adalah Sumber dan pemberi rasa kasih sayang Yang kedua Pengasuh dan pemelihara Yang ketiga Tempat mencurahkan isi bukti Yang keempat Pengaruh kehidupan dalam rumah tangga Yang kelima Pembimbing hubungan pribadi Dan yang keenam Pendidikan dalam segi-segi emosional Lalu selanjutnya Peran ayah dalam pendidikan anak Yang pertama adalah Sumber kekuasaan di dalam keluarga Yang kedua Penghidupan keluarga Dengan masyarakat atau dunia lain Dan yang ketiga Pemberi perasaan aman Bagi seluruh anggota keluarga Yang keempat Pelindung terhadap ancaman dari luar Dan yang kelima Pendidikan dari segi-segi rasional Baiklah Saya akan Melanjutkan presentasi Dari RIN Nama saya Rendani Prima Ramadhani NPM 43 Tugas dan tanggung jawab Puan Tua Dalam aktivitas belajar murid Beberapa hal Atau dasar-dasar Yang perlu diperhatikan Sebagai tanggung jawab Puan Tua Terhadap anak-anaknya Terutama dalam konteks Pendidikan Adalah sebagai berikut Satu Adanya motivasi Atau dorongan cinta kasih sayang Menjalin Hubungan orang dan anak Kasih sayang orang tua Yang ikhlas Dan uni Akan mendorong sikap Dan tindakan rela Menerima tanggung jawab Untuk Mengorbankan hidupnya Dalam Memberikan Pertolongan kepada anaknya Dua Pemberian motivasi Kewajiban Moral sebagai Konsekuensi Kedudukan orang tua Terhadap Peturunannya Tiga Tenggung jawab Sosial Adalah Bagian dari Keluarga Yang Pada gilirannya Akan menjadi Tenggung jawab Masyarakat Bangsa dan negara Kempat Memelihara Dan membesarkan Anaknya Tenggung jawab Ini merupakan Dorongan Demi untuk Dilaksanakan Karena Anak memerlukan Makan Minum Dan perawatan Agar dapat Hidup secara Berkelanjutan Dan yang terakhir Memberikan pendidikan Dengan berbagai Ilmu pengetahuan Dan keterampilan Yang berguna Bagi kehidupan Anak kelak Sehingga Bila anak telah Dewasa Dan memandiri Dia Akan Bisa Dengan sendirinya Lalu Hubungan keluarga Dan guru sekolah Orang tua Mempunyai Peranan penting Ketika anak-anak Pulang dari sekolah Dan guru Juga memiliki Peranan penting Ketika Di sekolah Dan bahkan Di luar sekolah Guru Ada kalanya Memberikan penjelasan Mengenai Metode Belajar Mengajar Yang dilakukannya Hubungan keluarga Dengan guru Di sekolah Adalah salah satu Elemen penting Dalam kesuksesan Belajar anak Guru Harus Mampu Menjembatani Peran Orang tua Pada kegiatan Belajar Anak Atau menciptakan Hubungan keluarga Dengan sekolah Sekian Presentasi Dari kami Jika ada Kurangnya Mohon demaakan Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih